Putri Anne lagi-lagi bikin kontroversi. Putri Anne kini berani bikin tato dengan simbol evil eye alias mata jahat. Ternyata ini simbol evil eye alias mata jahat pada tato baru Putri Anne. Belakangan ini, rumah tangga Putri Anne dan Arya Saloka sedang ramai diperbincangkan. Keduanya kini dikabarkan sudah bercerai lantaran unggahan Putri Anne. Baru-baru ini, Putri Anne kembali jadi sorotan usai kepergok bikin tato baru. Tato baru mantan istri Arya Saloka ini dengan simbol evil eye alias mata jahat. Tato baru Putri Anne itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya Aniov Cicial 1990, Minggu, 21 Januari 2024. Dalam unggahannya, Putri Anne pamerkan tato barunya. Ibu satu orang anak itu membuat tato baru dengan simbol evil eye alias mata jahat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.